Intro Hai assalamualaikum apa kabar nih teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy bertemu lagi dengan kita di youtube Jayakra di video kali ini Jayakra akan mereview salah satu destinasi wisata kuliner yang berada di Tuntang Kabupaten Semar tempat ini memiliki konsep angkringan kekinian dengan pemandangan area persawahan, pegunungan Telomoyo, dan Merbabu nama tempatnya adalah Angkringan Balung Gajah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner jangan lupa juga follow akun tiktok dan instagram kami at Jayakra Official Intro Angkringan Balung Gajah berlokasi di Ngentak Sari Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Intro Untuk tempatnya berada di area persawahan dan perkampungan ya teman-teman tapi tenang aja banyak petunjuk arahnya untuk memudahkan pengunjung atau kalian juga bisa menggunakan bantuan GPS tinggal ketik aja ya Angkringan Balung Gajah seperti ini ya tulisannya area parkirnya sendiri cukup luas dapat menampung kendaraan roda 2 maupun roda 4 kalau yang ada di depan aku ini untuk parkir kendaraan roda 2 untuk kendaraan roda 4 nanti ada di area samping belakang ya kalau untuk jam bukannya sendiri setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam dan ini area untuk parkir kendaraan roda 4 nya ya Angkringan Balung Gajah ini berdiri pada tahun 2019 disini aku juga lihat masih ada proyek pembangunan kemungkinan besar kedepannya tempat ini bakalan lebih luas dan menarik biar gak semakin penasaran langsung aja yuk kita masuk ini kita datang di weekday sekitar pukul 9 pagi jadi tidak begitu ramai dan tentunya kita bisa lebih leluasa memilih menu menu yang tersedia disini tidak jauh dari jajah dan pasar dan menu angkringan lainnya dan tujuan aku pertama ada pada jajanan pasar kalau kalian berkunjung ke angkringan Balung Gajah ini bisa lebih hati-hati lagi ya karena apa? karena bakalan kalap sama jajanannya yang ada disini ada pastel, dadar gulung, klepon, sose solo dan masih banyak lagi deh ini sih bikin lapar mata ya oh iya untuk harganya juga terjangkau yaitu mulai 2000an dari jajanan pasar kita ke menu makanan berat dan ini untuk beberapa menu yang bisa dipesannya itu mulai jam 4 sore ya kita lanjut lagi ke menu minumannya mulai dari jus, wedang rempah dan berbagai es ada semua disini kalau pagi seperti ini kita hanya bisa memilih menu yang telah tersedia di display seperti ini saja terlalu banyak pilihan ya jadi bingung pilih yang mana untuk makanan disini harganya sudah tercantum ya teman-teman jadi kita bisa lebih mudah menyesuaikan magic karena kalau semakin lama muter bakalan lebih banyak yang dipilih akhirnya kita sudahi saja ya teman-teman ke meja kasir yuk yang menjadi daya tarik di angkringan balung gajah ini selain menu nya yang bervariasi dengan harga terjangkau tempat ini memiliki view pemandangan area persawahan yang menghadap ke rawa pening sebelum mengeksplor lebih jauh mari icip-icip dulu menu yang tadi kita pilih ya untuk rasa masakan disini menurutku enak ya dengan porsi yang sesuai apalagi dengan harga yang terjangkau dan diseguhkan dengan pemandangan area persawahan dan gunung di mana bisa jadi nilai plus di angkringan balung gajah ini kalau teman-teman sudah ada pengalaman apa nih di angkringan balung gajah ini atau mungkin belum pernah sama sekali berkunjung kesini coba dong bisa tulis melalui kolom komentar oh iya tempat ini juga cukup dekat dengan wahana bermain saloka jaraknya hanya sekitar 10 menitan saja untuk saloka dimpak kita udah pernah review ya kalian bisa klik link di kolom deskripsi di angkringan balung gajah ini juga memiliki rooftop nanti coba kita review bagian rooftopnya ya untuk tempat duduknya ada dua macem bisa duduk kursi ataupun lesehan tinggal disesuaikan saja dengan pilihan kalian terus juga disini aku lihat ada perlengkapan sound system untuk live musik akses anak tangga ini digunakan untuk menuju ke lantai atas atau rooftop untuk areanya tidak terlalu besar ya tapi cukup oke lah untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan sawah yang hijau dan jika beruntung kita bisa melihat indahnya pegunungan Telomoyo dan Merbabu hanya saja kali ini kita kurang beruntung ya karena gunungnya tertutup kabut area yang berada di seberang ini masih milik balung gajah ya dengan konsep outdoor berata pepohonan ditemani dengan angin yang sepoi-sepoi pas banget nih buat nongkrong bareng kawan selanjutnya kita akan menuju ke fasilitas toilet di area belakang ini juga masih terdapat tempat duduk dan mini playground tempat ini menurutku pas banget untuk acara seperti reoni atau arsan keluarga karena mengingat tempatnya yang luas seperti ini nah kita lanjut ke area fasilitas musolah dan toilet yang berada di area belakang musolahnya sendiri cukup luas ya teman-teman sudah tersedia perlengkapan untuk beribadah juga lalu di samping musolah tersedia 2 toilet yang bisa digunakan untuk pengunjung karena tempat ini berada di jalanan perkampungan jadi tidak begitu lebar ya tapi tenang aja untuk kendaraan mobil masih bisa untuk bersimpangan dengan mobil lainnya area yang berada di seberang merupakan area playground dan wisata edukasi angin dengan balung gajah wah pastinya bikin si kecil makin betah ya kalau lama-lama disini disini terdapat pilihan wahana bermain yang berbayar seperti komedi putar, mobil aki, becak mini, ATV dan masih banyak lagi hanya saja kalau weekday seperti ini masih tutup ya atau kemungkinan mereka buka waktu sore hari atau akhir pekan kalau untuk jalur ATVnya lewatnya jalan beton yang ada di depan aku ini ya dan ini untuk sekilas harga sewa permainan untuk rate harganya mulai dari 7 ribuan sampai 25 ribuan ya gimana nih teman-teman cari tempat tongkrong dengan konsep angkringan yang kekinian apalagi dengan harga terjangkau angkringan balung gajah pas banget nih buat semua usia kalau menurutku waktu yang tepat untuk berkunjung kesini lebih baik pagi ataupun sore hari sembari menikmati sunset karena jika mengeksplore tempat ini di siang hari saat cuaca cerah bakalan panas ya teman-teman hmm kira-kira selanjutnya Jayakra bakal mereview tempat wisata mana lagi ya di area Jawa Tengah atau Jogja mungkin kalau teman-teman ada saran bisa langsung aja tulis melalui kolom komentar ya cukup sekian ya video Jayakra di angkringan balung gajah like bila suka tinggalkan komentar dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya tunggu video kita selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati